Pemirsa kasus stunting di Kabupaten Batanghari terbilang tinggi. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, sedikitnya terdapat 24,5 persen atau sebanyak 2.400 kasus dari angka 20.000 balita di Batanghari. Kasus stunting yang merupakan prioritas nasional dalam penanganannya dan menjadi pusat perhatian pemerintah pusat hingga daerah. Yuli Sari Andraini, Funksional Admin KES bidang KESMAS menjelaskan, berdasarkan data tahun 2021, angka stunting di Batanghari mencapai 24,5 persen atau sebanyak 2.400 kasus dari jumlah 20.000 balita. Di tahun 2022 diprediksi mengalami penurunan, namun belum diketahui secara data berapa persen penurunannya, karena belum adanya rilis angka pasti dari Dinas Kesehatan Provinsi Jampi. Selain itu, penyebab utama stunting berawal dari salah pola asu dan lingkungan yang tidak higienis. Yuli pun menjelaskan faktor ekonomi bukan menjadi penyebab utama stunting, melainkan banyak faktor pendukung lainnya. Jadi isu utama baik di nasional maupun sampai ke daerah itu stunting ya. Stunting waktu tahun 2021 kita memang masih di angka 24,5 persen. Tetapi di 2022 nampaknya kita ada penurunan, tapi memang kami masih menunggu hasil launching. Cuman untuk diketahui bahwa di tingkat Provinsi Jambi, stunting kita turun menjadi 18 persen. Artinya kemungkinan juga kabupaten-kabupaten lain bisa turun di bawah 20 persen. Yuli mengklaim setiap poskesmas dalam kabupaten petang hari sudah berjalan maksimal dalam penanganan stunting. Bahkan setiap desa satu posyandu yang setiap bulannya selalu memantau perkembangan tumbuh kembang balita serta pemberian asupan gizi pada anak. Selamat Riyadi, Jek TV, Pelaporkan.